Hari ini, gak tau, gak tau, kaget ya, terus tiba-tiba naik Tadi dibilang, tadi di luar sih sudah tahu Tadi dibilang, tiba-tiba, 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 tiba-tiba Tadi dibilang, tiba-tiba, 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 tiba-tiba Tadi dibilang, tadi di luar sih sudah tahu, udah naik Tadi dibilang, tadi di luar sih sudah tahu, udah naik Tapi, gak tau kalau hari ini naik, karena kemarin malam itu katanya semua naik Saya sudah penuh-penuhin mobil, tahu-tahu, gak tau, gak naik besoknya Kali ini tiba-tiba, 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 udah naik ya Bu Udah naik 10.000, udah di 10.600 perpalaan ya Dampaknya gimana Bu? Dampaknya sih, ya pasti banyaklah dampaknya, terutama di transportasinya naik, otomatis barang-barang juga akan naik. Apalagi harga-harga di pasar juga bakal melonjak naik, karena kan sesuatu itu berdua dengan transportasi. Ya kalau ibu-ibu tuh harga pasti seri-siri 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 juga. Alapan ibu gimana bu? Sebagai warga. Sebagai warga sih, kalau boleh menyatu, jangan ditaikanlah sedikit-sedikit. Harusnya sih pelan-pelan lah, naiknya seribu atau berapa, ini berapa persen naiknya tinggi ya? Ibu, bu, lumayan. Iya, lumayan sih. Kalau kita rakyat kecil ya cukup begini lah, bertampak. Artinya harapannya kalau bisa jangan naik ya? Harapannya kalau bisa jangan ditaikan. Oke ibu, terima kasih. Ibu dengan siapa? Saya dengan ibu seri. Ibu warga tiban? Bukan, saya nongsa. Oh nongsa. Kok jauh sini ibu? Iya, saya biasa jalan-jalan sore. Kalau hari minggu, satu hari lainnya sih. Hari dengan BBM harganya Rp10.000, sekarang Petralight gimana bang sebagai supir taksi? Ya agak berat lah rasanya. Tapi bagaimana sih, butuhan kita kan? Iya, iya. Nah itu. Berhubung harga itu berdampak kan? Berdampak kan? Sewa ongkos. Oh ongkos gak berdampak, gak bisa dinaikkan ongkos tempatnya. Iya. Jadi terpaksa kita lah yang menanggung anunya, ya kan? Terima kasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Pak, dari pihak SPBU sendiri sudah dapat tidak edaran bahwa BBM akan naik? Kita dapat itu sekitar jam 1. Jam 1 hari ini, jam 13.00 ya? Iya. Bunyinya seperti apa, Pak? Bawah itu jam 12.30, harga sesuai dengan jam 13.00. Kenaikan, apa aja, Pak, yang terjadi kenaikan? Biosolat tambah pertama. Kenaikan, dari harga semula, sebenarnya berapa, Pak? Kenaikan berapa? Bertamaknya, 6.50 jadi 10.000. Jadi 10.000. Kalau Biosolarnya, 51.50 jadi 68.000. Bertamaknya, Pak? Bertamaknya, 13.000 jadi 15.200. Dalam kenaikan ini ada lonjakan gak, Pak, sebelumnya? Tidak, sama sekali. Ada yang normal. Ya, normal aja. Iya, mendusin. Lagi? Enggak. Pak Pak Prosek, hari ini kegiatannya apa nih, Pak Pak Prosek? Hari ini kami dari Pondeks Kupang melaksanakan monitoring terhadap apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM. Jadi kami dari Pondeks Kupang monitoring di beberapa SPBU di wilayah Kekamatan Kupang, Kota Basang. Dari hasil monitoringnya apa yang dihasilinya, Pak? Nah, sejauh ini pantauan kami seperti dikatakan bisa lihat sendiri bahwa pantauan kami di beberapa SPBU tidak terdapat antrian yang panjang. Masih normal. Dari semua SPBU ini berarti normal, Pak, ya? Tidak ada lonjakan atau pun ada konsentrasi kendaraan, Pak? Dari tiga SPBU yang kami lakukan monitoring dan pantauan di SPBU tidak terdapat antrian panjang kendaraan, setelah dari kenaikan BBM. Ada berapa SPBU yang hari ini dipantau, Pak? Tiga. Tiga di wilayah mana? Tiga titik di wilayah Hukum Pondeks Kupang. Di mana saja, Pak? Di SPBU Beringin, ini, SPBU ini, harus ada di SPBU Tibang Tiga dan SPBU Fiskal. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih telah menonton!